Ketentuan soal apakah itu kewenangan eksekusi, tadi sudah disemputkan oleh Pak Bung Ngoin sama Bung Jerry, kewenangan eksekusi yang kira-kira negara memberikan kewenangan itu terlalu tanggung kepada kami, kepada bawah seluruhusnya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kemudian ketentuan undang-undang sebenarnya yang perlu juga diperbaiki. Misalnya tadi sampai kalau mau di hari bawah, misalnya diberikan kalau kemudian seorang ASN yang kemudian terbukti bersalah, ini secara 10-10 ya, yang kemudian direkomendasikan atau dikeluarkan apa, diturunkan kemudian rekomendasi ke ASN terhadap kemudian subjek atau kemudian ASN yang tadi melanggar, misalnya dia tidak diberikan kemudian jabatan selama 5 tahun. Tapi memang untuk merubah yang kemudian undang-undang ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah, nomor 23 tahun 2014, perubahan, jadi 3-2-2-4, kemudian perubahan menjadi 14, 2014 nomor 23. Nah, 23-14 ya. Itu dulu yang diperbaiki, itu dulu yang diperbaiki saya kira, apa namanya Bung Jari. Kemudian, sekarang begini, bagaimana soal fakta eksekusi Bung Jari? Ketika KSN, tadi yang kemudian Bung Jari sentil soal, ya sudah, ini harus diikat mereka baik secara moral maupun kira-kira secara normatif, kira-kira diatur bahwa mereka-mereka yang pernah terjerat atau kemudian melanggar dan keberikan sanksi dan terbukti, maka kemudian kewajiban kepala daerah melalui BKPP-nya untuk memperhatikan seluruh ASN yang akan dipromosikan atau menepati jabatan-jabatan apakah itu open binning atau pengisian. Nah, dilihat dulu catatan ini masing-masing CV dari masing-masing ASN yang didorong ini, kan tapi kan tidak ada sama sekali itu, karena memang tidak ada pengaturan terkait dengan pengetatan di wilayah itu, Bung Jari. Ini yang tadi yang Bung Jari bilang bahwa kemudian ASN yang terbukti, ya sudah, tidak diberikan kesempatan lagi untuk menjabat misalnya 5 tahun atau berapa tahun, seperti itu kira-kira. Nah, terus bagaimana dengan Bung Jari? Kira-kira apa-apa saja yang menjadi penilaian atau perhatian Bung Jari untuk diawasi kepada subjek yang namanya ASN? Ya, kita tahu sama-sama bahwa disebut dengan ikut serta atau kemudian terlibat apakah itu dalam kampanye, ikut memfasilitasi, ikut mengkampanyekan. Nah, ini juga kemudian tidak mudah, Bung Jari, dalam konteks pidananya, ya. Karena dia harus, begini, kampanye atau apa, kalau dia kategori di peserta kampanye, memang ada pelarangan sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan atribut. Tidak menggunakan atribut, karena sudah waktu dia mengikuti kampanye. Atau kemudian bisa juga tanpa atribut, tapi tidak mengerahkan penes atau orang lain. Kira-kira dia hanya mendengarkan visi dan misi. Nah, seperti itu. Kemudian, ada juga misalnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, pertemuan ajakan, nimbawan, seruan, pembelian barang, dan segala macam. Atau ikut memfasilitasi lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana dalam konteks pidana, dalam soal kemudian memastikan bahwa ini ada unsur atau tidak. Kalau kemudian unsurnya terpenuhi, unsurnya terpenuhi, dia harus kemudian, ini pengalaman kami di Bolsel, misalnya seruan camet. Dia harus begini, dia akan dicuntuhkan ke KPU. Kalau petugas kampanye atau tim kampanye, itu harus terdaftar. Pertanyaan, harus terdaftar. Nah, teman-teman kepolisian kejaksaan dan bahwa memang di dalam soal penafsiran terkait dengan petugas kampanye, itu harus terdaftar. Kan, nggak mungkin dong ASN itu harus mendaftarkan diri atau didaftarkan menjadi petugas kampanye. Nggak mungkin, kan? Nah, sehingga kemudian itu yang menjadi kelemahan salah satu proses eksekusi terhadap dugaan tindak pidana pemilu maupun pemilihan kepada subjek ASN tadi. Seperti itu. ASN tidak boleh mengumpulkan masa begitu, Pak, ya? Untuk berpihak salah satu pasangan calon. Kalau yang marak terjadi di Manado ini dan sedang dipermasalahan, bahkan adalah kepala lingkungan. Kepala lingkungan bagi-bagi sembako, itu bagaimana, Pak? Kepala, ya? Oke. Di kampung kami, Kepala itu. Jadi begini, ketentuan pasal itu sama satu pasalnya, ketentuan pasal 188 terkait dengan pidana di Junto 71. Setiap pejabat negara, pejabat aparatus sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain, mau pala, kekuntua, kek, lurah, yang dengan sengaja melanggar ketentuan pidana sebagai masuk pada pasal 178, dipindana penjara paling lama, satu bulan, dan paling cepat, dan paling lama, enam bulan, dan denda. Paling cepat dan paling lama. Nah, bagaimana dengan Pak Lawa? Apakah masuk di perangkat desa? Iya, dalam ketentuan undang nomor 6. Masuk? Tentang desa, itu masuk. Yang kena? Masuk. Bagaimana mereka kaya? Yang berkampanye itu yang kena? Kepala lingkungan dalam hal ini misalnya, atau pasangan calonnya? Oke, begini. Kalau subjek itu setiap orang. Oke. Setiap orang. Jadi ada namanya mengikut sertakan, berarti dari pasangan calon, ada yang ikut serta. Berarti individu. Fungsinya seperti apa Pak? Nah, bagaimana dengan misalnya yang kita temukan atau kemudian viral hari ini, misalnya ada pala-pala yang kemudian menggunakan program pemerintah, tapi kemudian diharus diwajibkan ke penerima PKH ataupun kemudian bantuan sosial ini, kemudian diberikan tugas, yaitu untuk memilih kepada salah satu calon. Ini yang lagi kita proses, ini yang kita lagi identifikasi, kita lagi investigasi ke bawah. Ini kita sudah mengandungi nama, video di Manado. Di daerah mana? Di Manado. Di Manado. Kepokokan Manado. Dari Manado. Nah, ini kita lagi, ini kita besok hari kita akan melakukan pemanggilan kepada si penerima tadi. Karena ada rekaman video di situ yang kemudian bisa kita ujikan ke lab terkait dengan siapa yang mengarahkan, siapa yang menyuruh, begitu kan. Siapa yang kemudian yang kira-kira mengorganisir para pahla-pahla ini untuk kemudian diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan mainan-mainan tadi. Mainan-mainan tadi program yang seharusnya tidak dicampuri dengan urusan kepentingan politik apapun. Ancaman hukumnya Pak? Pidana penjara. Pidana penjara kita tentang 188. Ya, memang ini ancaman hukumannya kan ringan ya, masuk kategori tindak pidana ringan. Jadi, kurungan satu bulan sampai enam bulan. Sampai enam bulan? Ya. Tapi ada kurungannya juga. Tapi satu ke dua puluh pelajaran saja kan menggelisahkan, Bung Jerry. Satu ke dua puluh pelajaran saja kan kita sudah gelisah itu. Di piket saja itu sudah gelisah kita. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Supaya dia memberi efek jerahan begitu. Oke. Baik. Tentu para penggiat ini serius tidak? Tentu bahwas lu. Kalau penggiat serius, kita kan... Apalagi akademisi. Jadi saya kira penggiat itu komis terhadap perbaikan pilkadanya, perbaikan pemilih, dan perbaikan demokrasinya. Jadi, hal-hal begitu menjadi agenda yang tetap harus kita dorong ya. Harus kita awasi dan harus kita jaga gitu. Oke, baik. Mendekati akhir program kita, saya ingin mendengarkan harapan-harapan dari akademisi tentunya Pak Goin, dari pegiat pemilu juga Pak Jerry. Harapannya untuk penyelenggara pemilu dalam hal ini tentunya. Baik. Terima kasih Regina. Menjadi kerinduan dan harapan semua kita ya. Bagaimana mewujudkan satu pemilu kadang. Memang di satu sisi, kita berharap ada penguatan dari civil society. Tidak hanya dalam keterlibatannya ya, tetap keterlibatannya nanti pada tanggal 9, tetapi pada proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, ya, betul-betul menunjukkan bahwa masyarakat benar terlibat secara rasional, tidak didorong dengan mobilisasi politik, politik, partisipasi politik, mobilisasi oleh karena sembako, oleh karena manipolitik, atau oleh karena khususnya kalangan ASN, oleh karena iming-iming suatu untuk mendapatkan yang tadi. Setelah pertahanan atau pasangan calon terpilih, dia ada kompensasi dari itu yang diharapkan. Tapi sebaliknya, betul-betul kita menciptakan satu pemilu kadang yang berintegritas, bermartabat, ingat, pilu kadang 2020 ini akan menentukan pilu kadang 2024 nanti. Dalam artian apa? Ini sudah tanda awas bagi kita, kalau memang masih mengedepankan politik, politik, manipolitik, masih mengedepankan pragmatis, itu akan menjadi catatan semakin membuktikan bahwa tahun 2024 tidak akan lagi demokrasi langsung. Apakah itu kedua-duanya, ataupun sebagian, apakah itu pemilihan gubernur, ataupun pemilihan wali kota bupati. Itu sudah masuk di prolegnas, di DPR sekarang. Tinggal menunggu. Tahun depan paling lambat itu sudah akan dibahas revisi terhadap penuhonan pilkada. Dan cenderungnya bahwa informasinya bahwa itu tergantung pemilu kadang serantak 2020. Oke. Bagaimana kualitas pilkada 2020 menentukan pilkada selanjutnya? Begitu ya Pak Godwin? Oke. Dan karena itu, rasionalitas itu harus kita kedepankan. Bukan unsur pragmatis, atau transaksional. Baik. Tentu itu catat. Pak Jerry? Ya, saya kira kalau kita lihat kasus yang sekarang di Sulawesi Utara ya, tensinya, atau kasus-kasus terkait dengan netralitas ASN itu, makin lama makin banyak. dan saya kira ini mengkonfirmasi indeks kerawanan pilkada yang dikeluarkan oleh Bawaslu, dan menempatkan dan menempatkan Sulawesi Utara itu salah satu titik kerawanannya itu soal netralitas dan mobilisasi mobilisasi ASN ya. Jadi, ini penting untuk kita sadari bersama. Itu satu catatan yang pertama. Yang kedua, saya kira kenapa netralitas ASN itu penting? Karena ASN ini menurut saya penjaga marwah negara ya, dan marwah pemerintah. Jadi, dia nggak boleh dengan gampangnya menggadaikan kewenangannya, menggadaikan profesionalitasnya untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat dari orang-orang yang ada di dekatnya atau kepala daerah yang sedang memerintah. Karena dia punya posisi jauh lebih signifikan. Jauh lebih terhormat dan jauh lebih tinggi karena dia bekerja seumur hidup untuk negara. Karena kalau pasangan calon atau kepala daerah itu kan lima tahun, sepuluh tahun selesai, dia nggak lagi. Tapi ASN itu memang bekerja sungguh-sungguh untuk negara. Karena itu kita saya kira berharap supaya komitmen profesionalitas dan netralitas itu menjadi bagian hakiki dalam diri setiap ASN untuk mendorong proses-proses demokrasi dan pemerintahan yang lebih baik. Saya kok yakin ya soal netralitas ASN ini punya resonansi atau punya keterkaitannya dengan kemajuan suatu daerah. Jadi kita bisa ukur juga sejauh mana jangan-jangan apa kemajuan daerah Sulawesi Utara dan kabupaten-kotanya itu mengalami pelambatan itu karena akarnya karena problemnya atau prosesnya dari pilkada di mana ASN atau birokrasinya itu memang tidak menunjukkan sikap yang netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi ini yang menurut saya kita harapkan ya supaya ASN itu betul-betul netral dan tidak menghamba terhadap kepentingan-kepentingan politik tertentu termasuk kepentingan politik kepala daerah dalam konteks pilkada. yang terakhir saya ingin kebawas Pak Mustarin apa harapannya untuk seluruh aparatur sipil negara khususnya yang ada di Sulawesi Utara dan juga terhadap para peserta pemilihan? Baik ini salah satu indikator pemilihan kepala daerah yang sukses itu indikatornya adalah pilkada yang bermular dan bermertabat. Bagaimana kemudian ini bisa mendorong pilkada bermular dan bermertabat sehingga kemudian bisa menghasilkan proses yang berintegritas salah satunya itu adalah mari kita jaga dan awasi terkait dengan pelibatan ASN dan kesadaran ini kemudian harus kita bangun juga kepada seluruh ASN yang kemudian hari ini menjadi salah satu apa namanya momok ataupun menjadi salah satu yang viral atau kemudian didiskusikan dibicarakan dimana-mana soal moralitas dari ASN yang kemudian makin haris makin tinggi terkait dengan pelibatan atau dalam proses penyelenggaran pemilihan sehingga sesuai dengan tagline kita Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi pemilu atau bersama rakyat awasi ASN untuk tidak melanggar pada pemilihan dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu saya kira ini kemudian yang menjadi perlu kita kampanyekan provokasi kepada masyarakat agar setiap melihat yang namanya ada ASN yang kemudian agak tidak konsisten lagi pada integritasnya kira-kira ini bisa dilaporkan kepada Bawaslu untuk kita lakukan tindakan hukum terhadap ASN yang melanggar terima kasih banyak kira-kira itu bagian yang bisa saya berarti diharapkan peran serta masyarakat untuk turut mengawasi para ASN ini jika seandainya terlibat dalam kampanye pasangan calon begitu Pak ya begitu oke baik terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian sampai disini dulu perjumpaan kita ya sobat Kawanua di Bicara Kawanua episode kali ini terima kasih Pak Jerry Pak Goin dan juga Pak Mustarin terima kasih terima kasih saya Regina pamit undur diri Kawanua TV Torang PTV sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati